Selamat datang di Wow Figur. Perlu kamu ketahui bahwa ikan cupang memiliki perawatan yang terlihat gampang namun terkadang susah. Ikan cupang terbagi atas tiga golongan, yaitu cupang hias, cupang aduan, dan cupang liar. Ikan cupang merupakan ikan petarung yang sangat populer karena keagresifitasnya. Selain itu, biaya pemeliharaan yang relatif murah dan karakteristiknya yang tidak interaktif. Ciri-ciri ikan cupang di antaranya, mouth breeder. Yaitu, mereka mengerami telurnya di dalam mulut serta membangun sarangnya dengan busa atau dikenal dengan bubble nest. Biasanya ikan ini sangat disukai oleh anak kecil. Agar punya umur yang panjang, ketahui cara merawat ikan cupang hias di sini. 1. Pilih ukuran wadah yang pas Ikan cupang dapat hidup di dalam akuarium berukuran apa saja, namun lebih baik memeliharanya dalam wadah kecil saja. Seperti, berdiameter 20 x 15 x 15 cm. Kamu dapat menambahkan batu-batu kecil atau tanaman palsu agar tampak lebih berwarna. 2. Air untuk ikan cupang Merawat ikan cupang sangat disarankan untuk menggunakan air tawar. Karena, jenis air ini memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan habitat asli ikan cupang yaitu, sawah dan rawa-rawa. Namun, jika tidak ada air sumur kamu dapat menggunakan air pump saja. Diamkan terlebih dahulu air tersebut di ember sebelum memasukkan ikan. Hindari penggunaan kloramin dan klorin karena berbahaya untuk ikan cupang. 3. Perhatikan volume air Bila kamu menggunakan wadah ikan cupang tanpa penutup, sebaiknya isilah air sekitar 40% saja. Hal ini berguna untuk menghindari ikan cupang agar tidak melompat keluar. 5. Mengganti air ikan cupang Pindahkan ikan dengan saringan khusus. Jangan menggunakan tangan karena bisa merusak sirip dan ekornya yang indah. Cara merawat ikan cupang agar tidak mati adalah dengan membersihkan wadah ikan dari kotoran dan lender-lendir yang menempel. Jangan mencucinya dengan sabun atau deterjen karena dapat meracuni ikan cupang. Cukup bersihkan dengan spons hingga bersih. Jika terdapat batu dan aksesoris lainnya, bersihkan juga semuanya. Setelah selesai silahkan isi kembali dengan air lalu tunggu beberapa saat, agar airnya sesuai dengan suhu kamar. Setelah itu, silahkan masukkan kembali ikan cupangnya. Gantilah air tersebut minimal 3 hari sekali. Kamu juga bisa mengganti airnya setiap 2 hari atau bahkan setiap hari. Konon ikan cupang akan jauh lebih baik pertumbuhannya, jika kita rajin mengganti airnya setiap hari. 6. Menjemur ikan cupang Cara merawat ikan cupang agar warnanya bagus adalah dengan menjemurnya. Aktivitas ini bertujuan agar ikan lebih fresh sekaligus membunuh bakteri dan jamur yang ada di kulit dan wadahnya. Lakukan penjemuran sesekali saja, kecuali untuk ikan cupang berwarna hitam dominan. Sebaiknya tidak dijemur karena akan membuatnya panik. Penjemuran dilakukan pada pukul 8 hingga 10 pagi selama 15 sampai 30 menit saja. Jika ikan cupang tampak panik ketika dijemur, maka cepat pindahkan ke tempat yang teduh hingga ia merasa nyaman kembali. 7. Makanan ikan cupang agar warnanya bagus Cara lain untuk merawat ikan cupang agar cantik adalah memperhatikan jenis makanannya. Makanan yang baik untuk ikan cupang adalah, kutu air, udang, tanaman spirulina, daun ketapang, daun jati. So demikianlah 7 cara merawat ikan cupang. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk klik like, share dan subscribe.